Berapa? Sempat menghiburkan warga, 193 warga negara asing asal Bangladesh malam tadi diamankan petugas kepolisian Polres Tabes Medan. Ratusan warga negara Bangladesh ini disekap di Ruko selama 22 hari. Berdasarkan pemeriksaan awal, diduga mereka adalah korban perdagangan orang antar negara. Diketahui, ke-193 imugren ilegal asal Bangladesh ini datang ke Indonesia melalui Bali dan Yogyakarta. Belum diketahui apakah mereka datang ke Medan lewat jalur transportasi darat atau udara karena hanya 14 orang yang memiliki paspor. Salah seorang imigran menuturkan, selain tak cukup makan, WNA ini juga dipelakukan kasar oleh Oknum Agen Tenaga Kerja. Sementara itu, para warga negara Bangladesh ini mengaku dipungut 13 ribu ringgit Malaysia. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini. Terima kasih telah menonton!